Dalam satu Ya pokoknya temanya Guru masih ingat ya temanya itu Anak-anak, tema kita sekarang ini Adalah tentang lingkungan Gitu ya? Oh kita nyanyi Anak-anak, nyanyi lingkungan apa? Desaku yang ku cinta Hujan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan hanggai tolanku Kamu dah ku lupakan Kamu dah bercerai Selalu ku rindukan Kesanku yang bermain Luar biasa Tepuk tangan Baru keluar bakatnya apa itu? Luar suara mas Ada bebe, ada safi, ada ayah Ada buku cintaan dari Tuhan Nah jadi bapak ibu Kira-kira kalau tematik yang paling mantap itu Belajar yang terancit Karena yang namanya Pak Rakit ya Buda cerama itu Tema Jemaah yang berbahagia Tema kita saatnya tentang zakat Orang-orang yang wajib zakat itu adalah Orang-orang yang telah meliharta Sekian-sekian-sekian Masuk apa? Berapa? Matematikannya ya Iya Orang-orang yang telah meliharta zakat adalah Ini-ini-ini Ada IPS-nya ya Dari tentang zakat ini-ini Ada agamanya gitu ya Berarti sebenarnya usah-usah yang dulu itu Sudah lama menggunakan tematik dalam Ceramah-ceramah Dua setengah persen dari harta Oh iya pak Berarti ada tematik aja Nah gitu pak ya Jadi berarti ada tematik Kami dulu ngajar tentang Mabel Bila ini mana sih? Kalau yang namanya Mabel itu kan Kalau saya inginkan kan Ya seperti yang Kita nama apa ya Kalau sudah tematik ini kan Sudah ketikus Sudah mengaku Sudah dia Menanggung semuanya Tapi kalau di SMP Ada punya terpadu IPS terpadu Ipad terpadu Itu seperti Tidak ada Masih nampak ada Ada akas Cakat gitu Kalau ada Betulnya Bulat kesalahan Kalau ada banyak Beritah sebagian Boleh lalu ya Iya Bapaknya Kenapa ya Bulatnya ada disitu ya Terlalu lagi Bukannya masih ada ya Iya 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 Mantap Jadi kita analiskan Kita analis Ada analis apa Kita mulai Bu apa menganalisis, menganalisis bapak? Kalau menganalisis apa? Menganalisis bapak. Dia bilang tidak selesai. Mempuraikan itu saja. Kalau kamu menganalisis, mempuraikan. Dari pula-pula saja. Nah, ini diharapkan kamu bukan SDR. Ada kerja nanti. Merancang pembelajaran matematik terpadu. Kemudian ada penguatan peserta didik melalui PPK. PPK tadi apa? Penguatan pendidikan berbasis perlas. Berarti ada perlasnya. Ada perangkat yang muncul. Bu, saya ditanya. Ya boleh nggak? Mbf. Boleh kasih pendapat. Kasih bicara. Tidak dengan tangan. Ini saya jelaskan ya. Nah, kemudian ada lagi. Berbasis budaya, sekolah, dan berbasis masyarakat. Ada lagi kegiatan literatur. Terima kasih sudah nampaknya. Seunasipan dan wak там, anyway.